Jawab Assalat alaikum Jadi orang pelit yang sebenarnya itu adalah ketika kita Membaca sholawat Kemudian orang yang mendengarnya ini tidak menjawab Nah itulah sebenarnya orang yang pelit Jadi kalau sambil tidak ingin disebut orang pelit Ya jawab dong sholawat Allahumma salli ala wa hamad Wah itu yang tidak jawab itu pelit itu Yang disana itu tidak jawab kayaknya pelit semua berarti Allahumma salli ala wa hamad Yang disini kayaknya belum ya Tidak jawab kayaknya Masa Kedengerannya dari sana Dari sini ya dari sini ya Jawab ya Coba yang grup Ujau bulu ya Allahumma salli ala wa hamad Khusus yang hijau ini Allahumma salli ala wa hamad Khusus yang kuning Allahumma salli ala wa hamad Yang seragam putih pink Allahumma salli ala wa hamad Wah itu pelit berarti Jadi ukuran Tolak ukur daripada kepelitan seseorang Ini ketika ada seseorang membaca sholawat Ini tidak menjawab Jadi bukan orang yang tidak mau ngasih uang itu Bukan ya Saya kira Itu yang bisa saya sampaikan Dan untuk selanjutnya Akan dibahas oleh yang mulia Tuhan kami Halo Ustadz Ami Walid Hashim Salah satu amalan Sebagai Sebagai tutup Dan tadi sudah dijelaskan bahwa Sama Mas Nawi Fadri Sama yang mulia Ustadz Nawi Fadri Sudah dijelaskan Tiga amalan Yang mana fungsinya ini Adalah yang berfungsi sebagai wadah Ada yang berfungsi sebagai tutup Dan Ada yang Berfungsi sebagai kunci Dan jadi Ada wadah Ada tutup Ada kunci itu Langkah Jadi kalau tidak ada Tidak ada wadah Ada tutup Tapi ada kunci Ya tidak mungkin ada isinya Oh tidak ada wadahnya Ada wadah Ada isi Tapi tidak ada tutupnya Ya Tumpah Tumpah Semuanya tumpah Ada tutup Ada wadah Ada isi Tapi tidak ada kunci Ini masih netes airnya Kalau kita lagi Ngambil air ke sumur Jadi Insya Allah Teman kami yang mulia Ustadz Amir waladhajim Akan membahas Salah satu amalan Dari tiga Yang disebutkan tadi Yang berfungsi sebagai Amalan yang berfungsi sebagai Penutup Sebagai tutup Tepatkan masyukuramu Rantuk Bencana ganteng Assalamualaikum Warahmatullahi Ka'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tepatkan masyukuramu Alhamdulillah Al-Qa'il 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 Hadirin wal hadirat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Saya Bingung yang mau Nyampaikan ini apa yang mau disampaikan Pas pertama kali naik Saya dibanggil Ustadz Gawin Saya ini Mungkin dilihat dari potongan saya Sebelumnya Saya tak ceritakan begini Sebelum saya berangkat ke Hongkong Saya mampir ke salon Saya bilang Saya ini Pengen cakep karena mau pergi ke Hongkong Ya pokoknya gimana caranya Pokoknya saya mau cakep gitu Eh malah Besok kan mau berangkat ke Hongkong pagi ya Itu malamnya itu saya Ke salon Gak bisa tidur Sorry sorry bukan malam Ke salon Bila Saya mau ke Hongkong Pengen potongan yang cakep Yang sekiranya orang Hongkong nanti suka Semua sama saya Sebenarnya ini bukan potongan saya Cuma saya pengen Ya kenyataan beda aja Di mata orang Hongkong kali aja dapat jodoh di Hongkong Jadi pas naik Dibilang Ustadz Gaul Ya Alhamdulillah Dibilang Ustadz Gaul Karena Karena bagi saya Gaul itu Generasi alim ulama Ya Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Saya bertiga ini Bisa menjadi Generasi alim ulama Dan bisa menjadi Sebuah Apa Sebuah pasangan Yang mungkin nanti bisa kembali lagi ke Hongkong Hari Ya Saya bingung ini Kau cerapa-apa Gitu ya Ustadz Ayn Rofik menjelaskan begitu detail Tentang masalah faedahnya Solawan Juga Mas Nawawi Sudah menerangkan tentang faedahnya Istighfar Saya kebahagiaan Lahaulak Wala kuatah Ilai 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 Jadi kita ini sebagai manusia Diciptakan dalam keadaan lemah Bukan diciptakan dalam keadaan kuat Mulai dari proses Sampian prosesnya itu ada Dulu Awal mulainya dari bapak sama ibu Di atas ranjang Ya Bener kan Saya gak tau Katanya Katanya Prosesnya dari situ dimulai Ya tempur antar Bapak sama ibu Tempur Terus Jadilah anda ini mulai dari Mengandung Terus lahir Lahir itu Sampian gak langsung kuat Gak bisa kerja Langsung lari Tapi Sampian itu Lahir dalam keadaan Menang Menangis Ya masuk disini ada orang lahir langsung Lari-lari Kali aja yang langsung Loncat-loncat Gak ada ya Jadi memang manusia itu oleh Allah disengaja Diciptakan Di dalam keadaan Agar mereka itu tahu bahwasannya manusia itu adalah Sebuah ciptaan Bukan berada sendiri Sendiri Ya ciptaan Tuhan melalui proses bapak dan ibu Di atas rang Kamar mandi Kamar mandi Tidak tahu Tadi aja di dapur Jadi Wukulikul insanu Tuaikan Jadi kata Allah Manusia itu dijadikan Dalam keadaan Tuaikan Dalam keadaan Maka Sebagai manusia yang lemah Mestinya kita itu membutuhkan sebuah pertolongan Pertolongan dari bapak dan ibu Pertolongan dari saudara-saudara Pertolongan dari teman-teman Karena keterbatasan kita sebagai makhluk kita Ciptaan Dan terutama membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa'ala Kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Jangan sampai Sampian ini jadi orang yang berada di Hongkong terus sampai itu sombong Kita ini cuma numpang di dunia Di Hongkong juga numpang sampai kembali ke Indonesia Saya hari Rabu juga kembali Jangan lupa sangunya ya Iya Sangunya jangan lupa Biar saya bisa dapat oleh-oleh ya Kalau saya dapat oleh-oleh Sampian nanti dapat bahan Bahan Iya kan Mau pahala apa mau Dosa Mau pahala apa dosa Pahala Ya ditemukan dosa gantungnya ya As-saudara patu tadpangul bah Bala Saudara kok itu bisa menolak bah Bala Jadi kalau sampian itu tidak ingin tertipar bahan Harus banyak-banyak dosa Apalagi doanya orang yang musafir itu Itu yang istijabah oleh Al Saya ini kan musafir Salah satu doa itu yang diijabah adalah doanya orang yang berperbi keberdayaan Facebook saya namanya Musa Jadi doanya musafir itu istijabah Istijabah Kalau mau pahala nanti Ini tadi saya dapat bisikkan dari Mbak Pak Rofi ya Waktunya sampai jam 12.45 Sekarang jam berapa? Jam 12.05 Berarti saya ini sudah pada luar saya Ya sebenarnya saya menyediakan banyak disini Cuman saya mengingatkan saja Tentang Kita ini berada di dunia tidak boleh menjadi orang yang Karena kita itu sebagai manusia Kita yang dikitakan dalam keadaan Juga dikatakan dalam hadis rosul Barang siapa? Al-kibriya'u ridai wal'udhmatu izari Sombong itu adalah Jambun Ustallahu Dengan hadis Al-kibriya'u ridai Sombong itu adalah selendang Selendangku Dan wal'udhmatu izari Dan keagungan itu adalah Sarungku Kata Allah Faman naz'ani Faman naz'ani Fihima al-kaituhu finnar Barang siapa Yang memakai dua sifat itu Maka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam alfi neraka Rangka'na'udzubillah Tuman'na'udzubillah Maka kalau tidak ingin Masuk neraka Jangan Sombong Ya Karena Tidak ada ketua Tidak ada daya bagi kita ya Kecuali dapat Pertolongan dari Allah Sebenarnya ini sudah pinter drama Saya sebelum-sebelumnya agak pinter drama Gak bisa drama saya Cuman Baru sekarang ini Mas Ainer Raufey Mas Nawawi Saya Itu bukan ber drama Tapi Insya Allah Bisa melebihi ber drama Amin Kita itu berusaha Usaha Manjadah Wajadah Barang siapa yang berusaha Pasti berhak Berhasil Bercita-citalah Setinggilah Amin Bercita-cita Setinggilah Amin Agar menjadi orang yang siap Sukses Saya sedikit memberikan amaran kepada Anda ya Tolong dicatat Barang siapa yang membaca La hawla wa la quwata illa billahil alih latin Seratus kali dalam satu hari Maka Kalian semua itu Akan dijauhkan dari sifat Fakir miskin Amin Seratus kali dalam satu hari Kalau mau jadi orang yang kaya Baca istighfar Gak usah kerja Ya maksudnya Bekerja sambil baca istighfar Insya Allah Kerjanya dimudahkan Gajinya sama majikan Ditambah Naik Mudah-mudahan Disini lancar semua Gajinya Naik semua ya Amin Terima kasih tahu Barang siapa yang mau kaya Baca la hawla seratus kali Dalam satu Kali Dan juga barang siapa yang terkena musibah Terkena cobaan Atau segala apapun yang menjadi penghambat Dalam hati sampean Atau pikiran sampean itu Baca la hawla Tiga ratus Dalam satu kali Satu hari Satu ya Satu hari Satu malam Tiga ratus kali Sampai yang dapat masalah Suaminya Selingkuh sama orang lain Baca la hawla Akhir balik lagi Mohon sama Allah La hawla wa la quwwata illa billah Alim Alim Tiga ratus Dalam satu Insya Allah Yang dapat Yang sedang dapat masalah Insya Allah Dapat jalan keluar Yang bahagian Yang hadir pada Siang hari ini Semua hajatnya Mudah-mudahan Dikabulkan oleh Allah Yang mempunyai hutang Mudah-mudahan bisa Cepat Yang mempunyai Yang belum punya Apa Pasangan Mudah-mudahan cepat Dapat pasangan Daktas Ya belum punya Ya mungkin Kalau diperpanjang Nanti ini Sudah Kedaluarsa Waktunya ya Ya Kalau masih kurang Nanti bisa menghadirkan Saya lagi Kogong Satu bulan lagi Tidak apa-apa Bisa Kita bertiga siap Mudah-mudahan Yang hadir ini Mendapatkan Ridha Allah Dan mudah-mudahan Acara ini Menjadi rahmat Dan mendapatkan Ridha dari Allah Dan juga Mendapatkan Shafaat Rasulullah Rasulullah Amin Dan saya Cukupkan Sampai disini Saya kembalikan Ke mas kawin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini kalau Masih ijazah Atau awalan Dapat sodara Kalau begitu Saya juga Beginasi Kalau kembalan saya Gratis Soalnya Nanti saya Saya ngasih gratis Kamu safir Dapat Ya saya juga Harus dapet Dari dia Bener Iya Ya maklumlah Kami-kami ini Harus dimaklumi Kalau banyak promosi Soalnya Ustadz dadakan Demi memenuhi Panitia Mudah-mudahan Tiga amalan Tadi itu Yang kita Sampaikan Bisa bermanfaat Diamarkan Ya Istighfar Saya pernah Dapat di jasa Dari seorang Kelamat Jawa Timur Istighfar Barang siapa Yang bisa Membaca Istighfar Ini Selama 20 Bali Dalam Satu Hari Satu Malam InsyaAllah Oleh Allah Akan diberikan Ke Bahagiaan Dunia Dan Di akhirat Istighfar Begini InsyaAllah Sudah Pernah Dengar Assalamuala Astaghfirullah Al-Fatihah Di Wadi Waliday Wadi Ashab Al-Hukuk Al-Wajibati Al-Iya Wadi Jami'i Al-Muslimin Wal-Muslimat Wal-Mu'binin Wal-Mu'binat Al-Bahyai Minhum Wal-Abwati Falan 20 Kali Sehari Sehari Semalam InsyaAllah Oleh Allah Akan diberikan Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Al-Fatih Gratis 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 Tapi sepertinya Kamu safir Nanti ya Bagi tiga Sama aja Baik Kami simpulkan Dari Tiga amalan Tadi Ibaratnya Begini Kita mau Mengambil Air Mau Mengambil Air Kita harus Punya Tempat Wadah Angguplah Ember Setelah Kita punya Tempat Kita sudah Bisa Mengambil Air Akan tetapi Ketika air Itu ada Di dalam Wadah Kalau Belum ada Tutupnya Maka Dihawatirkan Tumpah Maka Kita butuh Tutup Setelah Tutup Ada Kita Mengambil Air Juga Masih Dihawatirkan Menetes Caranya Bagaimana Pengenya Tidak Menetes Dia harus Dikunci Jadi Tiga amalan Yang Kami sebutkan Tadi itu Istifat Itu sebagai Wadahnya Atau Tempatnya Lah Hawlah Itu sebagai Tutupnya Dan Solawat Itu sebagai Kuncinya Lengkap Sudah Tiga amalan Ini Insyaallah Menjadi Solusi Kebaikan Untuk Kehidupan Kita Sehari-hari Amin Allahumma Amin Kita Bisa Mengamalkannya Amin Mungkin Itu saja Yang bisa Kami Sampaikan Tadi Ada Titipan Dari Manitia Mohon Minta Doanya Bapak Wislani Bintasri Ini Ketepatan Empat Puluh Harinya Kemudian Uhti Munawara Yang Sekarang Sedang Dirawat Di rumah Sakit Mudah-mudahan Yang sudah Meninggal Dilapangkan Kuburnya Mendapatkan Nikmat Nikmat Terus Dari Allah Sampai Asyari Kiamat Dan Yang Lagi Sakit Mudah-mudahan Cepat Sembuh Diburkan Kesembuhan Cepat Diangkat Semua Penyakitnya Amin Doa Ini Akan Dilipin Dari Saya Mungkin Cukup Sampai Di Sini Wubillahi Taufiq Manidaya Fumassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Doa